Sementara itu setelah dijemput paksa oleh kerabatnya di RSUD Kota Mataram, jenazah Almarhum Inaq Maisi selasa siang tadi dimakamkan secara normal di tempat pemakaman umum desa setempat. Pihak keluarga sendiri yakin jika Almarhumah Inaq Maisi meninggal dunia bukan terpapar karena COVID-19, melainkan karena kecelakaan lalu lintas. Beginilah suasana prosesi pemakaman Almarhum Inaq Maisi yang pada Senin malam kemarin dijemput paksa oleh kerabatnya dari RSUD Kota Mataram. Almarhum Inaq Maisi yang oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Mataram dinyatakan positif COVID-19 selasa siang tadi dimakamkan tanpa protokol COVID-19 oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Prosesi pemakaman jenazah Almarhum Inaq Maisi ini pun dihadiri oleh ratusan warga, kerabat, tokoh masyarakat hingga rokok agama dari berbagai dusun di desanya. Mahnun, salah satu dari anak Almarhum Inaq Maisi mengatakan saat ditemui sebelum pemakaman mengatakan keputusan mereka menolak jenazah ibunya dimakamkan sesuai protokol COVID-19 karena mereka yakin jika jenazah ibunya itu tidak terpapar virus corona. Di mana sebelum meninggal dunia di rumah sakit daerah Kota Mataram, orang tuanya mengalami kecelakaan lalu lintas. Tapi tetap jawabannya mereka itu bersih keras bahwa hasilnya memang positif. Saya minta mana hasilnya, katanya masih dirilis. Bahasanya saja bilang positif. Kami minta secara tertulisnya, masih dirilis katanya. Dari rumah sakit, 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 itu itu masih, apa, statusnya masih non-reaktif. Non-reaktif dia, non-reaktif. Nah itu juga jangkal di sana itu, kan saya sudah tahan tangan, sudah kelolakan untuk rapid death. Tapi ternyata keluar hasilnya dari sana, berarti mereka membuat secara setihak kan, tanpa persetujuan kami. Sementara itu, Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus S.W. Bawa, saat ditemui di acara pemakaman Almarhum Inak Maisi, mengatakan jika kejadian yang terjadi di rumah sakit Kota Mataram, karena adanya miskomunikasi antara pihak keluarga dengan pihak rumah sakit. Sehingga aparat kepolisian mengajak warga supaya lebih mematuhi protokol COVID-19 dan prosesi pemakaman Almarhum Inak Maisi dilaksanakan dengan protokol COVID-19. Kami menilai bahwa yang terjadi tadi malam itu adalah kondisi yang mungkin miskomunikasi. Ada beberapa hal yang saya kira ini masih belum dipahami oleh pihak keluarga. Ketika kita melihat hal itu, kita lakukan langkah-langkah hari ini. Sebagaimana tadi rakan-rakan sekalian lihat, kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak blunder pemahamannya terkait dengan kejadian semalam. Selanjutnya, aparat kepolisian berharap agar kasus serupa tak terulang kembali. Dan kasus yang menimpa Almarhum Inak Maisi diharapkan tidak menimbulkan presiden buruk terhadap keluarga pasien asal Dusun Aikmati, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat itu. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat. Terima kasih telah menonton!